Halo guys kembali bersama Mr.Rdi di DigiSquad oke kita main DigiSquad lagi guys kali ini Mamang kembali lagi bermain untuk menghibur kalian yang suka banget sama game Digimon yang satu ini walaupun game ini sangat play to win namun kalian tetap semangat untuk bermain ya ya bagus-bagus bagus-bagus sekali oke buat kalian ini memang nih masih banyak sekali ya ternyata ya pokoknya banyak sekali yang sebenarnya bisa memang angkat sebagai topik untuk konten Mamang kali ini sebenarnya di DigiSquad karena sangat kompleks ini game ini oke Hai kali ini ini apa kali ini memang pengen kasih lihat yang pertama adalah yang pertama sih mungkin pertama terakhir ya oke Mamang pengen kasih tahu ya khususnya bagi kalian yang baru mencoba game ini atau khususnya bagi yang masih bimbang ya untuk mencoba game ini nah kalian patut Mamang kasih tahu ya ya yaitu pvp nah itu ya biasanya kalau kalian main game online pasti yang dicari itu adalah pvp-nya alias player versus player ya karena memang manusia tuh memang sudah maklum ya memang sudah nalurinya suka berkompetisi ya dari satu sama lain itu ya ada yang kotor ada yang fairplay gitu oke ah Mamang ini bicara apa ya ya oke daripada Mamang eh apa makin ngelanturnya Oke bagi kalian yang suka konten Mamang ini langsung saja ini subscribe ya tunggu dulu nih ada penipir skiller Wah sudah langsung saja nih bingung ya oke di sini ada fight against ya kita pilih fight against disini nah disini guys ini ada banyak sekali ini ini semua pvp guys jadi memang kasih tahu nih semua ada pvp-nya ada 67 sebenarnya ini ya enak disini juga ada nih campion diganti pvp juga guys tapi ini limited time nah jadi banyak sekali pvp-nya di sini nah yang kali ini yang memang pengen liput adalah pvp yang sangat Hai apa sangat ramah lingkungan alias guys sangat terjangkau buat kalian yang free-to-play nah karena pvp ini tidak terlalu membutuhkan Hai apa tidak terlalu membutuhkan power yang banyak yang penting Digimon Mega kalian banyak koleksi guys Nah itu apa kira-kira apa kira-kira coba ditebak ayo ditebak ayo ditebak saja oke ya betul sekali Hai itu adalah liga konferensi nah ini kita seperti kita lihat pvp ini adalah salah satu yang sangat recommended buat kalian free-to-play ini mainnya di liga konferensi guys jangan main di liga campion ya jangan sering-sering main di liga campion ini karena ini adalah miliknya para Sultan miliknya para pemain-pemain profesional nah begitu ya pokoknya ini kejam sekali nih yang pvp ini daripada yang itu mending liga konferensi ini ya Nah ini pvp yang sangat bagus guys jadi ada banyak sekali ya game Digimon Android satu-satunya yang paling banyak jenis pvp-nya adalah Digi Squad ini makanya kalian harus coba bagi kalian yang maniak Digimon ini harus coba game ini ya Oke daripada bingung daripada banyak cincong kita langsung saja masuk ke pvp-nya di sini kalian disuguhkan tampilan seperti ini kita lihat di sini ada tim kita pencet saja tim kali kita diminta untuk memasukkan inna lalain lorajum subhanallah subhanallah banyak sekali Digimon meganya ya Iya betul sekali guys ini bagian konyolnya ini pvp-nya ini di sini ya walaupun kalian tidak perlu Nah kita lihat semua level di sini setara semuanya di 50 jadi Digimon apapun kalian mau level satu mau level berapa ya di sini disetarakan ya guys ya di liga konferensi disetarakan levelnya di level 50 Bagaimana memang kalau levelnya sudah 99 tetap jadi 50 juga nah ini menguntungkan sekali buat kalian yang virtual atau kalian player yang tidak terlalu banyak waktu untuk grinding ya grinding grinding nah yang kalian perlukan adalah meng-input banyak-banyak Digimon di sini ya satu tim terdiri dari enam jadi enam tiga kali enam 30 guys nah ini caranya bagaimana nih menaruhnya nah caranya tinggal pencet tinggal pencet kalian pilih gitu ya nah memang memilih apa ya di sini ya memangnya biasanya sih mainnya tuh ya ini apa ini ya coba kira-kira apa ya poise i ini ini kali ya ini ya Rosman kurang mamang kurang suka Rosman Hai Rosman ya itu ya padahal yang lebih sakit ini sih Puppetmon ini sih ah memang kasih Puppetmon saja deh kasih Puppetmon begitu ya Nah begitu guys jadi memang nih seperti itu nah langsung saja kita confirm kalau sudah ya tidak perlu ada di device di sini tidak perlu ada mon juga ya dan chip tidak berlaku di sini guys jadi percuma kalian top-up chip master apa segala macam chip meditation 4 cari sampai 5.000 8.000 tidak berguna di sini alias tidak berlaku nah seperti itu ya karena disini pure pertandingan Digimon saja Oke kita langsung saja ini adalah real-time jadi bener-bener real-time melawan player gitu bukan melawan board ya Oke kita langsung aja Max di sini Moga-moga langsung ketemu musuhnya Oke kita tunggu saja guys ini ini lama nih guys karena nih kurang diminati oleh Sultan di agak lama ini di sini biasanya Oke semoga cepat ketemu ini Hai apa mamang skip dulu ya oke guys Nah sekarang sudah dapat ini ya musuhnya prox medium group satu ini lumayan sakit juga nih lumayan berbahaya nih guys ya kita pasang saja tim api andan mamang di sini nah disini dari enam ini kita diminta memilih tiga guys Nah kita tidak tahu musuh akan memilih tim apa ini jadi memang pilih yang ini ya tim api seperti biasa memang milih burung sama gangko sama si kampret ya nah yang kedua ini lumayan sakit juga mamang pilih Hai Venomaiotismon sama ini opanimon sama alpamon karena kemungkinan Lailamon akan turun itu Wah ada gangko Oh ini tim api enjay Wah gawat nih tim api nih loh kalau mencapai gimana ya Hai wah ini gue nggak papa deh bodo amat tim api nah ini yang terakhir ya Ulfors demon dia bakal menggunakan demon jadi gua bakal menggunakan Ulfors disini dan menggunakan Belzemon sebagai yang terakhir ya Oke thank you terlangsung saja ini prox ini tidak terlalu lumayan susah juga musuhnya ya Nah dia mungkin bakal menggunakan tim api juga itu ya jadi isi tuh jangan saja kita lihat apakah dugaan mamang benang ini nah sama-sama uh cowok speedmon nih baru-baru dapat nih Hai Oke Hai nih hai 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 Oh ini lumayan nih Oh dia menurunkan ini ini lumayan hebat juga nih pemainnya ini hebat nih mainnya nih ih ya bagus nih kau rasa loh Hai nah dia mau membekukan itu ya Hai yo speedponnya akan Wah AOE ya ini ya Hai ini metal garumannya cepat sekali guys Nah kita hajar guys jangan takut Oh matilah mati mati luhuh nih enak enggak tuh Oh kita hajar guys jangan takut guys Nah kita langsung saja bus langsung suren dia gimana Hai dia ini hebat guys mainnya juga guys ternyata dia hebat nih mainnya dan dia pakai tim gangko gue tahu itu nah ya kan sama kan pakai tim gangko juga kan Oh bedo amat tuh pikir gue takut apa pakai tim enggak kok nih enggak 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 nih melawan tim opanimon mamanggu mamang tidak takut melawan tim api kali ini Waduh sakit banget dong waduh Ruh mati nih maaf mati nggak ya kemana nih crazy nih pergemon waduh waduh mamang langsung hajar nih si kript nih jenis ini aja deh pakai ini deh dem kalau kita bunuh ini ya si burung zokeyamon ini mati nih punya mamang waduh mati beneran wuuh kampret suwek suwek susah sih melawan tim api Nah bagus aduh gimana memang membantai banggang komon ini Aduh habislah punya mamang ini Aduh parah ini nah nggak berasa dong nih burung ini habis nih dibantai burung nih langsung opening mamang langsung innaillahi innaillahi roji on nih kalian nih awan nih susah ya melawan get melawan di dunia apa ini gimana ya Wah Alfamon mamang tinggal sendiri lagi habis nih Hai nah lihat nih lihat nih Alfamon mamang dibantai seolah si gangkomon lihat saja langsung sekali-sekali hajar nih guys kita lihat nih lihat sekali hajar mati dengan mamang ya bagus dah susah ya gimana ya melawan tim api Oke sekarang kita balas guys jangan takut lu pikir hajar gua takut apa nih Ayo kita hajar dulu yang ini ya Ayo kita pakai niluzes nah mantap ini kita hajar yang ini guys thing baguslah kita hajar lagi sekali cek bagus lagi sekali jir-jir lagi sekali lagi Hai jangan takut nice enak nggak luha demon baru ini ya Hai water tipe Oh ini sih kayaknya sih nih uh nggak enggak berasa cuy kampret Hai ini apa ini ya Hai amang mana yang lebih sakit nih ini kayaknya ya Hai waduh nggak sakit cuy kita hajar guys nih glutomi glutomi lu hawa wawah 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 mulai nih mulai nih mulai nih sudah nih Hai us kita hajar lu guys ini udah mati uh mati sudah satu bagus ini apa ini grup ya wawah 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 wah mati lu kita langsung bakar saja ini nih wuuh tahan cuy Hai nih ini kebakaran punya mamang nih kok bisa Oh mati buat tahu kita ajar guys ini uh uh enggak mati dong ajar lagi nih ajar lagi nih ajar lagi nih ini paralisis guys Hai tinggal 2-1 nih suwek nih pertandingan suwek nih mati dong punya mamang Aduh parah nih Hai ini kali mau mati wuuh menang wuuh menang 12 guys Nah seperti itu guys itulah yang dinamakan liga konferensi jadi ini liga yang sangat adil ya tidak terlalu memikir kalian tidak terlalu tidak terlalu dituntut untuk banyak uang guys jadi buat kalian yang free-to-play jangan takut masih ada pvp yang masih ramah lingkungan guys seperti liga konferensi ini nah mama mau kasih tahu selanjutnya terkait dengan fitur-fitur tambahan di sini yang pertama adalah tentang ranking bonus di sini di sini kalian memang bisa lihat memang bisa lihat dong kalian bisa lihat di sini hadiah utamanya adalah angiwomen ikaris angiwomen ya kalau kalian bisa mengalahkan para Sultan gantan hahaha suwek dong suwek suwek nah ini ya tapi kalau kalian bisa berada di 6-100 bakal dapat kalian titel Digimon Master Oh Digimon Master ya kalau nggak salah ya ini ya Nah itu kemudian dapat 300 Diamond begitu ya kemudian di sini ada di sini kalian bisa lihat di sini ada skor nah ini di sini memang skornya akan medium di sini kelasnya medium grup 2 dengan skor 3120 nah oke memang enggak sih ini lagi ya nah dingin dengan skor 3120 medium medium apa ini medium grup 2 nah itu adalah terkait ini guys bonus ini guys jadi nanti biasanya pembagian bonus ini dilakukan di akhir bulan nah disini primary group ini untuk yang pertama banget nanti masuk naik terus naik terus ini tidak nah naik terus skor kalian kalian kalau menang dapat skor tambahan 80 ya kalau tidak salah ya tergantung ya tergantung kelas kalian semakin naik kalau nggak salah kalau kalian kalah itu semakin banyak penaltinya jadi kalau kalau dapat penalti pengurangan skor nah kemudian ada medium grup 2 itu mendapatkan 60 striker 16 peti 15 poin konferensi guys poin konferensinya bisa kalian belanjakan nanti di shop khusus untuk Liga konferensi Nah begitu guys ini lumayan kan nah khusus untuk kalian buat kalian yang masih belum terlalu kuat ikut saja guys karena di sini ada di sini nah kalian bisa lihat di sini ini adalah hadiah harian kan kalian minimal 3 kali main ini main di Liga konferensi ini untuk mengklaim hadiah ini lumayan guys enggak papa guys lumayan buat striker nah buat kalian yang free-to-play ini penting banget kemudian di sini ada yang namanya monster landing nah ini adalah terkait dengan penyewaan Digimon ya jadi bukan hanya eh kendaraan atau sepeda motor atau rental PS yang dia direntalkan di sini ini Digimon juga dikasih rental ada rental Digimon kan GG ya Nah baru pertama kali kan kalian ini direntalkan buat apa coba nah harganya diamond guys jadi sehari nih nih nyawanya cuma sehari gitu jadi di sini yang disediakan nih ada untuk ini beda-beda guys biasanya peroni per minggu ganti guys nah ganti listnya ya Nah di sini ada huanglongmon di sini ada maknamon di sini ada ini buat kalian yang ngebet ya pengen ini tapi ini seminggu harusnya seminggu dong ya harusnya seminggu dong ini eh nyawanya ya Hai minggu gue tahu nih sehari apa seminggu nih lumayan juga nih GG juga nih ya pokoknya ini gg-gg-gg guys nah cuman kalian ya itu ya Nah buat kalian yang belum terlalu banyak Digimon bagus bisa kalian dingin disana cuman demon saya tidak terlalu gua kasih saran ya tidak terlalu gue merekomendasikan begitu kan dah kira-kira memang begitu saja kira-kira ini ya memang tidak terlalu banyak buat kalian yang pengen komen pengen saran kasih saran silahkan komen di bawah Thank you for watching yo yo